NSHBA Season 377, Tanah Suci Saat suara itu keluar, sekelompok wanita berbaju pendek dan rok pendek muncul. Tubuh ramping dan paha indah mereka terlihat, dan mereka tampak keterlaluan. Ketika dia melihat wanita-wanita itu, senyum muncul di wajah Longchen. Ini para elf. Ketika dia berada di dunia fana, dia telah menghubungi mereka dan bertarung berdampingan dengan mereka, dan dia dilahirkan dengan semacam keintiman. Dia dipimpin oleh seorang wanita yang terlihat berusia 30-an, tetapi dia masih memiliki sosok seperti gadis dan penuh energi. Wanita ini ternyata adalah orang yang kuat di Divine Venerable Realm. Di sia Longchen, saya telah melihat senior. Longchen memberi hormat pada wanita itu. Yang mulia sangat sopan, saya tidak berani mengambil kata senior, gadis kecil Jin Yi, panggil saja saya dengan nama saya. Wanita di alam tingkat dewa memberi hormat pada Longchen dan berkata dengan sangat sopan. Kamu baru saja mengatakan dunia mata ajaib, apa itu? Longchen bertanya. Ceritanya panjang, tamu terhormat ada di sini, silakan datang ke Tanah Suci Perlombaan Spiritual saya untuk membicarakannya. Wanita yang mengaku sebagai Jin Yi memberi isyarat, tolong. Longchen tidak ingin pergi ke tempat suci manapun. Dia hanya ingin meminjam ras spiritual dan bergegas ke laut darah Tianhe dari wilayah ras spiritual. Namun, ini adalah salah satu ujung area terlarang bagi elf, dan ujung lainnya adalah lautan darah sungai Tianhe. Seharusnya tidak membuang-buang waktu untuk mengunjungi Tanah Suci dalam perjalanan, dan semua orang telah mengundang mereka, jadi agak tidak sopan untuk tidak pergi. Longchen memiliki pelat susunan teleportasi ultra panjang yang diberikan oleh Xiachen. Di dunia spiritual, dia bisa berteleportasi dengan percaya diri. Seharusnya ada banyak waktu, bahkan jika ditunda selama beberapa hari, itu akan terlambat. Longchen dan Jiang Lei mengikuti wanita itu sampai ke kedalaman hutan. Kedua gadis kecil itu, sampai ke wanita peri, menceritakan bagaimana Longchen dan Jiang Lei berani dan memukuli orang jahat sampai mati. Seolah-olah mereka berdua bereinkarnasi sebagai dewa. Wanita dari suku elf, memberitahu Longchen bahwa alasan mengapa iblis yang kuat berkumpul di sini untuk membantai suku elf sebenarnya baru saja lewat. Di 3000 dunia, iblis menempati beberapa tempat terlarang, dan cabangnya ada di mana-mana, dan penampilan dunia mata iblis tidak tetap, dan mungkin datang ke beberapa tempat terlarang. Dan kali ini, dunia mata iblis datang tidak jauh dari area terlarang ras roh. Beberapa ras iblis hanya dapat menempuh jarak tertentu karena mereka tidak dapat berteleportasi ke tujuan mereka. Ada beberapa iblis kuat yang hanya ingin lewat sini, jadi mereka punya ide ras spiritual, menyelinap menyerang ras spiritual, dan kabur saat mendapat keuntungan. Sayangnya, upacara pembaptisan diadakan di dalam klan roh, dan semua orang terkonsentrasi di area inti. Pinggiran tiba-tiba diserang. Jin Yi buru-buru membawa orang untuk mendukung, tapi itu sudah terlambat, dan semuanya sudah berakhir. Dunia mata iblis akan segera terbuka, dan ras iblis tidak akan menyerang ras roh untuk saat ini, jadi Jin Yi dapat membawa semua orang pergi dengan percaya diri. Permisi, apa dunia mata ajaib itu? Long Chen bertanya. Dunia mata ajaib bisa dibandingkan dengan mata air bawah tanah. Sebagai salah satu medan perang utama dari Perang Primordial, 3.000 dunia telah mengubur keberadaan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun makhluk mengerikan ini sudah mati, kekuatan mereka tidak hilang. Ini adalah peluang besar bagi pembangkit tenaga listrik lokal dan pembangkit tenaga listrik luar. Dan bersaing untuk mendapatkan kesempatan ini sendiri merupakan malapetaka, yang terkuat bertahan hidup, yang mati menjadi batu loncatan bagi yang kuat, dan melewati tangga tembok. Setiap kali dunia berubah, beberapa pembangkit tenaga listrik yang menakutkan akan tercipta, dan dengan cara yang sama, makhluk yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan. Untungnya, di 3.000 dunia, berbagai ras saling menahan satu sama lain, dan keseimbangannya belum rusak. Meskipun telah terjadi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, hal itu tidak menyebabkan bencana genosida dan genosida. Saya hanya tidak tahu berapa lama keseimbangan ini bisa dipertahankan. Wanita elf itu menghela nafas, nadanya penuh kekhawatiran. Keseimbangan Manusia bahkan tidak memiliki tanah terlarang sendiri. Bagaimana menjaga keseimbangan? Manusia di 3.000 dunia akan dijinakkan menjadi anjing. Sungguh aneh bahwa mereka tidak dihancurkan selama bertahun-tahun. Chen merasa kesal saat memikirkan penampilan ras manusia yang mengintimidasi bangsanya sendiri. Kemerosotan umat manusia adalah karena mereka terlalu lama bertahan di celah. Mereka seperti berjalan di atas es tipis di jurang. Tidak, 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 mereka tidak kehilangan semangat juang mereka. Bagi kami orang asing, mereka memiliki semangat juang yang tinggi. Long Chen cemberut. Wanita elf itu tersenyum, saya dari ras elf, dan tidak nyaman untuk menuding ras manusia. Komentar Anda sangat tajam. Wanita itu melanjutkan, umat manusia di 3.000 dunia memilih untuk melindungi diri mereka sendiri. Di hadapan penindasan kekuatan besar, mereka tidak berani melawan, mereka hanya bisa bertahan, selama pihak lain tidak menyatakan perang terhadap umat manusia, mereka tidak akan memprovokasi keluarga manapun. Seiring waktu, klan besar menemukan bahwa ras manusia bukanlah ancaman yang cukup bagi mereka. Yang paling penting adalah umat manusia ada di sini dan dapat membantu mereka melakukan sesuatu. Petik 2. Apa masalahnya? Tanya Long Chen, wanita itu tampak malu, dan Long Chen melebarkan matanya dan berkata, bukankah itu eyeliner mereka, bantu mereka memantau umat manusia. Saya khawatir ini bukan hanya pengawasan, umat manusia di 3.000 dunia adalah bahaya terbesar bagi umat manusia di luar. Saya tidak tahu berapa banyak pahlawan ras manusia yang dibunuh secara diam-diam oleh ras mereka sendiri. Wanita itu menghela nafas. Jantung Long Chen berdetak kencang, kata Xia Guhong, biarkan dia berhati-hati dengan umat manusia di sini. Long Chen sudah siap secara mental, tetapi mendengarkan wanita itu mengatakan ini, itu berarti umat manusia lebih tak tertahankan daripada apa yang dia lihat sekarang. Tidak heran kedua gadis kecil itu tidak memiliki perasaan yang baik untukku. Tampaknya ras roh Anda menderita karena ras manusia. Long Chen menghela nafas. Wanita itu tersenyum dan berkata, ada ras manusia yang baik dan buruk, dan kami tidak akan menandai ras apapun sebagai baik atau buruk. Jadi, jangan sedih, apalagi menyalahkan diri sendiri. Hal ini saya sampaikan kepada Anda karena saya ingin Anda lebih berhati-hati dan tidak dirugikan oleh sesama klan Anda. Petik 2. Terima kasih atas pengingatnya. Long Chen telah melalui seratus pertempuran dan belum pernah melihat siapapun sebelumnya. Tidak mudah menipu dia, tapi Long Chen masih marah. Karena orang-orang yang bisa dibodohi gelombang pada dasarnya adalah orang-orang yang baik hati, sekelompok ras manusia yang jahat, memanfaatkan kebaikan dan kepercayaan umat manusia untuk mengambil nyawa orang lain, Long Chen sangat marah sehingga dia mau untuk membunuh. Saat berbicara, semua orang datang ke altar kuno, dan wanita itu melipat tangannya dalam doa. Om. Tiba-tiba altar bergetar, ruang bergetar, Long Chen merasakan kekuatan ruang yang lembut, dan ruang di sekitarnya langsung menjadi mimpi, seolah memasuki terowongan ruang waktu. Long Chen sangat besar, ini adalah pertama kalinya dia menemukan susunan teleportasi seperti itu, dan kekuatan teleportasi sama sekali berbeda dari sebelumnya. Panggilan. Ketika teleportasi berhenti, Long Chen dan Jiang Lei melihat sosok tak berujung berlutut di tanah dan berdoa. Ketika Long Chen melihat ke arah di mana semua orang sedang berdoa, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggoyangkan tubuhnya dan tidak dapat mempercayai matanya. Itu dia. Bab 3762, Selamat tinggal wanita misterius. Itu adalah wanita cantik, seluruh tubuhnya terbungkus dalam cahaya ilahi, cahaya ilahi menyinari seluruh dunia, dan pusat kekuatan eldar yang tak berujung memujanya. Wanita ini Long Chen telah melihat, dan telah melihat lebih dari sekali, seorang wanita yang membuat hatinya sakit, tetapi Long Chen tidak mengenalnya. Long Chen melihatnya di wilayah api Tianlong di benua Tianwu, dan dia mengajarinya jilid pertama sutra Brahma Agung. Long Chen bertemu dengannya di alam rahasia Brahma, dan memperoleh resep pil bintang ke-6 dari teknik hegemoni bintang 9. Ketika saya melihat wanita itu, Long Chen mengingat beberapa kenangan di benaknya. Kamu adalah kamu, kamu bukan kamu, kamu satu-satunya, kamu bukan satu-satunya. 9 bintang bertarung melawan langit, Tianhe terbalik, roknya jatuh, langit berlumuran darah, seni bela diri yang ekstrim. Akhir dari tau, tapi, apakah ini hasil akhirnya? Untuk pertama kalinya, apa yang dikatakan wanita itu kepada Long Chen sepertinya ada di telinganya sekarang, dan pada saat yang sama, mata Long Chen berkilat, seolah-olah dia telah kembali ke alam rahasia Brahma. Long Chen ingat dengan jelas bahwa ketika dia berbalik, dia melihat bayangan yang indah. Bayangan itu ilusi, wanita cantik di depannya. Dia memiliki sepasang mata yang akrab dengan Long Chen, sebening kristal, dengan ketenangan, kebaikan dan cinta, membuat orang merasakan kehangatan yang tak ada habisnya. Dia memiliki keanggunan yang tiada taraf, dia memiliki semua jenis kelembutan, pada saat itu dia menatap Long Chen dengan belas kasihan yang tak ada habisnya di matanya. Ada masalah apa denganmu? Wanita itu sedikit membuka bibirnya, dan Long Chen tidak bisa mendengar suaranya, tapi dia bisa mengerti apa yang dia katakan. Dia berdiri dengan tenang di depan Long Chen, tetapi Long Chen tidak bisa merasakan keberadaannya, dan keduanya tampak saling menatap melalui ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Tanpa disadari, air mata Long Chen telah menodai pipinya. Dia tidak mengenal wanita ini, tetapi dia tidak tahu mengapa, ketika dia melihatnya, hatinya terasa sangat sakit, sakitnya seperti pisau. Long Chen sangat ingin memeluknya dan menangis, tetapi Long Chen tahu bahwa orang ini tidak ada sama sekali. Kamu adalah kamu, tapi kamu bukan kamu. Anda terlibat dalam malapetaka sepuluh alam. Mengapa kamu menderita? Wanita itu memandang Long Chen dengan sakit hati di matanya. Karena aku ingin menyelamatkanmu. Long Chen tiba-tiba bergegas keluar, dan dia tidak tahu bagaimana dia akan mengatakan ini. Wanita itu sepertinya mendengar kata-kata Long Chen, air mata jatuh seperti mutiara, dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang indah. Kamu masih sangat keras kepala, sangat mendominasi, apapun yang terjadi, meskipun itu tidak dapat diubah, aku akan menemanimu. Tiba-tiba, gambaran di benak Long Chen menghilang, dan sosok wanita itu berangsur-angsur tumpang tindih dengan wanita di depannya. Keduanya adalah satu orang, yang membangkitkan kenangan tak terbatas tentang Long Chen. Saat ini, wanita ini masih menjadi hantu, tetapi saat ini, dia terbungkus dalam cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Dengan doa semua orang, kekuatan iman bergema antara langit dan bumi, dan Long Chen bisa merasakan kekuatan lembutnya. Dari tubuh pembangkit tenaga klan spiritual, ke wanita itu, dan kecemerlangan ilahi wanita itu juga memercik pada makhluk hidup klan spiritual, membentuk siklus yang aneh. Jin Yi dan para elf yang datang bersamanya sudah berlutut di tanah dan berdoa kepada wanita yang terbungkus cahaya itu. Di antara makhluk hidup, hanya Long Chen dan Jiang Lei yang berdiri. Long Chen menatap wanita itu dengan kagum. Dia jelas tidak mengenal wanita ini, tetapi hatinya penuh dengan kesedihan dan belas kasihan. Dia berpikir keras dan menggali ingatan, tetapi dia tidak bisa mengingat wanita itu. Siapa ini? Saat semua orang berdoa, kemegahan ilahi di sekitar wanita itu menjadi semakin kuat, dan sosok aslinya yang ilusi mulai berangsur-angsur mengeras. Tiba-tiba, wanita yang terbungkus dalam kemegahan ilahi perlahan membuka matanya. Ketika wanita itu melihat Long Chen, ada cahaya hangat di matanya seperti air musim gugur, dan sudut mulutnya juga melengkung menjadi lengkungan yang indah. Pada saat itu, ruang dan waktu sepertinya berhenti, dan segala sesuatu antara langit dan bumi menghilang, hanya menyisakan Long Chen dan wanita itu. Wanita itu perlahan berjalan turun dari langit, datang ke Long Chen, perlahan mengulurkan tangan giyoknya, dan dengan lembut membelai pipi Long Chen, wajahnya penuh kesusahan. Kamu telah banyak menderita, kamu telah banyak menderita, dan kamu telah bekerja sangat keras sepanjang jalan. Saya tidak tahu mengapa, mendengar kata-kata wanita itu, Long Chen hampir pingsan dan ingin menangis, seolah-olah di dunia ini, hanya wanita ini yang paling mengenalnya, tahu semua yang dia alami, dan tahu betapa lelahnya dia. Tapi Long Chen menahan keluhan dan berusaha menjaga dirinya tetap rasional, menatap wanita itu dan berkata, Saya tidak takut kesulitan atau kelelahan, tapi saya takut kehilangan. Sepertinya saya telah kehilangan banyak hal. Saya ingin mendapatkan mereka semua kembali. Bisakah Anda memberitahu saya jika saya kehilangan sebagian dari ingatan saya? Mengapa saya mengenal Anda dengan sangat baik, tetapi saya tidak mengenali Anda, perasaan ini sangat menyakitkan. Long Chen berkata kemudian, suaranya sedikit tercekat. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba memikirkan Yu King Suan. Yu King Suan juga kehilangan ingatannya. Dia bertanya-tanya apakah dia sama dengan Yu King Suan. Wanita itu memandang Long Chen dengan kelembutan di matanya, senyum di wajahnya, dan berkata dengan lembut. Ada keuntungan dan kerugian dalam hidup, tidak peduli seberapa tinggi kultifasi Anda, tidak peduli seberapa kuat kekuatan Anda, beberapa hal tidak dapat dipaksakan. Saya tidak percaya, saya selalu percaya bahwa selama kekuatan saya di atas hukum, saya bisa mendominasi segalanya. Jika saya tidak bisa mendominasi, itu hanya membuktikan bahwa saya tidak cukup kuat. Sekarang saya mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi suatu hari nanti, saya pasti akan dapat membangun dunia saya sendiri, tanpa kendala apapun, dan dengan orang yang saya sukai, hidup bersama dengan bebas. Long Chen menggelengkan kepalanya, matanya tegas dan otentik. Tubuh wanita itu sedikit bergetar, dengan sedikit kesedihan di matanya yang indah dan sedikit kepahitan di senyumnya. Kamu pernah mengatakan bahwa, bahkan setelah ribuan malapetaka, kamu masih percaya diri dan tak tergoyahkan, kamu tetap dia. Siapa saya? Long Chen akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Wanita itu menghela nafas dan berkata, tidak masalah siapa anda, selama anda berpikir bahwa anda adalah anda, saya bertanya kepada anda, apakah anda menyukai perlombaan roh? Suka? Jawab Long Chen tanpa ragu gelombang. Kenapa? Wanita itu bertanya. Tidak ada alasan, aku hanya menyukainya. Jika saya harus memberikan jawaban, mereka adalah tanah suci terakhir di hati saya. Selama mereka ada di sana, dunia penuh dengan harapan. Kata Long Chen. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba tertawa, tersenyum sangat bahagia, dan dengan lembut merapikan rambut Long Chen yang sedikit berantakan dengan kedua tangan. Bagus sekali, masih ada perbedaan, kamu adalah kamu, dia adalah dia, aku sangat senang. Siapa kamu? Apa hubungan di antara kita? Tidak bisakah kau benar-benar memberitahuku? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tidak masalah siapa saya, dan tidak masalah hubungan apa yang kita miliki. Yang penting di hatimu, ada tanah suci, jadi aku bisa tenang. Selanjutnya, Sutra Brahma yang sebenarnya harus diajarkan kepada Anda. Wanita itu menatap Long Chen dengan senyum puas di matanya. Tangan Giyo perlahan menyentuh alis Long Chen, dan Rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke lautan pengetahuan Long Chen. Bab 3763, Sutra Brahma Agung Volume 5. Rune sangat dicap di benak Long Chen. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa Rune ini, yang telah dia pelajari sebelumnya, adalah kitab suci dari jilid pertama Sutra Brahma Agung. Setiap Rune memiliki pengucapan yang berbeda, tetapi ketika Rune ini dituangkan ke dalam pikiran Long Chen, Long Chen menemukan bahwa pengucapan beberapa kitab suci berbeda dari sebelumnya. Ketika Long Chen melafalkan Sutra Brahma Agung di masa lalu, suara sutra itu lembut, meskipun sakral dan husyuk, namun tidak mendominasi. Dan ketika pengucapan ayat-ayat ini berubah, ada kesombongan yang lebih mendominasi yang memerintah sembilan langit dan mengikuti hukum. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, ini semua adalah kitab suci yang telah dipelajari Long Chen. Tulisan suci mengalir ke dalam pikiran Long Chen. Volume 5 Sutra Brahma Long Chen sangat gembira, dia belum memiliki kesempatan untuk berlatih jilid kelima dari Sutra Brahma Agung, dan dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Ketika tulisan suci bergema di benak Long Chen, Long Chen sangat kesakitan, seperti lahar yang dahsyat, mengalir ke anggota tubuhnya, seolah ingin meledakkan Long Chen. Long Chen terkejut, jilid kelima Sutra Brahma Agung ini, berubah dari keanggunan dan kerendahan hati sebelumnya, mulai menjadi kekerasan. Empat paragraf pertama dari Sutra Brahma Agung seperti aliran yang beriak, lembut dan tenang, memelihara segala sesuatu, tetapi paragraf kelima dari Sutra Brahma Agung seperti banjir binatang buas, mengamuk dan mengamuk, ingin menghancurkan langit dan menghancurkan dunia. Bumi Long Chen tidak menjalankan jilid kelima dari Sutra Brahma Agung, tetapi hanya mendengarkan suara nyanyiannya, dan tubuh sudah merasa sedikit tidak nyaman, dan mau tak mau merasa heran, bagaimana mungkin jilid kelima dari Sutra-Sutra Brahma Agung begitu kejam. Tampaknya jilid kelima Sutra Brahma Agung tidak dapat digunakan tanpa dipromosikan ke alam Raja Abadi, jika tidak, kekuatannya akan meledakkanku. Merasakan Sutra Brahma Agung, setiap nada mengandung kekuatan yang luar biasa, dan Long Chen semakin kagum pada Sutra Brahma Agung. Akhirnya, suara nyanyian menghilang, dan Long Chen perlahan membuka matanya dan menatap wanita cantik di depannya. Wanita itu juga memandang Long Chen, dia sedikit tersenyum, ingat kata-katamu dan lindungi tanah murni di hatimu. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia membungkuk dan mencium alis Long Chen dengan ringan, lalu tubuhnya perlahan menghilang, dan kemudian sosok di atas sembilan hari menghilang, dan kecemerlangan ilahi yang tak berujung tersebar seperti gerimis. Pembangkit tenaga dari perlombaan spiritual berlutut di tanah dengan hormat, bermandikan cahaya dan hujan, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian. Eldar benar-benar ras yang hebat. Saya orang yang egois, tetapi saya bersedia mengorbankan hidup saya untuk melindungi mereka. Melihat makhluk spirit raceh yang tak ada habisnya dan merasakan kesucian dan kebaikan mereka, Jiang Lei tidak bisa menahan nafas. Setiap kehidupan yang baik harus diperlakukan dengan lembut, tetapi dalam banyak kasus kebaikan tidak dapat ditukar dengan rasa hormat atau perdamaian. Terakhir kali saya bertemu Li Chenggang, saya sangat menyukai kata-katanya. Membaca adalah untuk memahami kebenaran, dan berlatih adalah membiarkan orang lain bernalar dengan Anda. Di hadapan orang-orang yang tidak masuk akal, sepandai apapun penjelasannya tidak berguna, kami tidak akan pernah membangunkan mereka yang berpura-pura tertidur. Kata Long Chen. Karena kita tidak bisa membangunkan mereka, biarkan mereka tidak pernah bangun. Kata Jiang Lei. Long Chen tersenyum, inilah yang dia pikirkan. Dulu yang ingin dia lindungi adalah ras manusia, tapi sekarang dia mengerti bahwa yang ingin dia lindungi bukanlah ras manusia, tapi kebaikan, yang tidak ada hubungannya dengan ras. Kekosongan bergetar sedikit, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah jernih muncul di depan Long Chen dan memberi hormat lembut pada Long Chen. Saya baru saja menyembah dewa saya dan menerima berkah dewa saya. Mohon maafkan saya atas kelalaian apapun. Long Chen buru-buru membalas hormat dan berkata, Senior, kamu sangat sopan. Di Sialong Chen, saya bergegas ke Tianhe Singhai dengan tergesa-gesa. Jika saya ingin meminjam dari perlombaan spiritual, saya ingin meminta Senior untuk membuatnya lebih mudah. Anda adalah tamu eldar kami yang paling terhormat. Anda telah menyelamatkan eldar dari bahaya beberapa kali, tetapi itu masalah sepele. Tua dan tidak kompeten, makhluk ras roh yang memimpin 3.000 dunia sayangnya terbatas dan tidak mampu melindungi anak-anak ini, membuat anak-anak menderita bersamaku. Baru saja, di bawah bimbingan dewa saya, saya datang mengunjungi tamu terhormat. Jika tamu terhormat memiliki kebutuhan, bahkan jika Anda membuka mulut, meskipun keluarga spiritual saya lemah, ratusan juta jiwa rela melewati api dan air untuk Anda. Orang tua itu sangat tulus. Senior serius, kami hanya ingin pergi ke lautan dewa Tianhe secepat mungkin, agar tidak diblokir oleh monster-monster dan tidak dapat memasuki area inti. Longchen buru-buru berkata, Lautan darah di sungai Tianhe memiliki kekuatan ki dan darah yang tak ada habisnya. Saya menghormati ki dan darah Anda, dan itu memang pilihan terbaik untuk melewati bencana dan menaiki raja abadi di sana. Pria tua itu mengangguk. Senior, apakah kamu tahu asal usul lautan darah hari itu? Longchen bertanya. Lautan darah di sungai Tianhe adalah salah satu medan perang utama Perang Taiko. Satu miliar binatang mengepung tiga ribu keturunan bintang sembilan. Pada akhirnya, keturunan bintang sembilan dan satu miliar binatang semuanya hancur. Setelah mereka mati, roh mereka abadi, roh juang mereka abadi, dan roh dan roh juang mereka masih bertabrakan dengan gila-gilaan, membentuk tempat kematian mutlak. Di atas lautan darah, di langit, sungai darah mengalir, seperti naga, itu adalah kehendak penerus bintang sembilan dan miliaran binatang bertabrakan, dan tidak pernah berhenti selama ratusan juta tahun. Titik. Orang yang kuat dengan daging dan darah yang kuat dapat menyerap kekuatan di lautan darah untuk memperkuat dirinya di lautan darah Tianhe. Semakin kuat orang tersebut, semakin banyak yang mereka serap dan semakin kuat peningkatannya. Ketika lautan darah Tianhe terhubung ke tiga ribu dunia dan sembilan langit dan sepuluh tempat, lautan darah akan mendidih, dan kekuatannya akan mencapai puncaknya. Ini adalah waktu terbaik untuk melampaui malapetaka. Kata orang tua itu. Satu miliar binatang buas dan keturunan bintang sembilan. Long Chen terkejut. Iya, yaitu, pembangkit tenaga listrik yang ditinggikan dewa dari satu miliar monster-monster, dan tiga ribu keturunan bintang sembilan yang ditinggikan dewa, akhirnya binasa bersama, meninggalkan lautan darah di sungai Tianhe. Kata orang tua itu. Tiga ribu melawan satu miliar, dan mereka semua binasa bersama. Dia benar-benar pantas menjadi prajurit terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi. Jiang Lei berkata dengan takjub, tetapi Jiang Lei tidak tahu bahwa bosnya adalah salah satu keturunan bintang sembilan. Berapa banyak bintang yang dimulai oleh keturunan bintang sembilan ini? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya baru saja mewarisi beberapa kenangan dari generasi patriark sebelumnya, dan generasi patriark sebelumnya tidak mengalami perang itu, jadi tidak ada yang tahu secara spesifik. Senior gelombang aku akan pergi ke lautan darah di sungai Tianhe sekarang. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Long Chen tidak sabar untuk pergi ke lautan darah di sungai Tianhe untuk mencari tahu. Kalau begitu biarkan orang tua itu mengantar tamu kehormatan itu. Orang tua itu tiba-tiba menghilang, dan Long Chen serta Jiang Lei tiba-tiba menemukan bahwa dunia di depan mereka telah berubah, dan semua kekuatan spiritual telah menghilang. Mereka muncul di langit berbintang tak berujung, dan ada pohon tak terlihat di bawah kaki mereka. Pohon Marjinal Melihat ke bawah sini, Anda hampir dapat melihat seluruh area terlarang dari perlombaan roh. Long Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tubuh lelaki tua itu sebenarnya adalah pohon besar yang menutupi langit. Namun segera, Long Chen menolak gagasan itu. Tempat mereka berdiri bukan di atas daun pohon besar, melainkan di atas daun pohon anggur emas. Om Tanaman merambat emas bersinar, Long Chen dan Jiang Lei berseru, dan memantul dari tanaman merambat, kehampaan bergetar, dan ketika mereka melihat gambar di depan mereka, keduanya telah mencapai pinggiran area terlarang dari rasroh. Bab 3764 Tempat Pemakaman Tamu yang terhormat, orang tua itu hanya bisa mengirimmu ke sini, semoga kamu beruntung. Pria tua itu muncul dan membungkuk pada Long Chen. Long Chen buru-buru mengembalikan hadiah, terima kasih banyak. Teleportasi jarak jauh ini menyelamatkan Long Chen setengah bulan, yang sangat membantu Long Chen. Setelah lelaki tua itu pergi, Long Chen mengeluarkan peta dan menemukan bahwa jaraknya hanya tiga hari dari Tianhe Xinghai. Bos, saya tidak mengerti, ada begitu banyak makhluk menakutkan di perlombaan roh, mengapa Anda rela diintimidasi? Jiang Lei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Selain orang tua yang mengirim mereka, Jiang Lei juga melihat ratusan pembangkit tenaga yang diagungkan dewa dan banyak jenius tingkat tinggi di tempat doa, yang membuatnya sangat bingung. Ada juga banyak ras dalam perlombaan spiritual. Beberapa ras tidak berani tertular dendam kematian. Mereka lebih baik mati daripada terinfeksi. Ada juga beberapa ras yang sangat kuat dalam pertempuran dan memiliki kekuatan supranatural yang kuat. Mereka akan membunuh orang tanpa ampun. Misalnya, keluarga Siling, keluarga Elf, dan beberapa ras lain seperti keluarga Raksasa, mereka tidak takut terinfeksi kebencian-kematian, tetapi pembunuhan jangka panjang secara bertahap akan membuat mereka menjadi kasar dan mudah tersinggung, dan hati mereka tidak akan berubah. Lagi menjadi murni. Jadi, sesekali, mereka akan menemukan para Elf dengan hati yang murni untuk membantu mereka menghilangkan amarah di hati mereka, agar tidak menjadi iblis yang haus darah. Sebenarnya, ada roh baik dan roh jahat dalam klan roh. Kita semua adalah roh yang baik, dan kita tidak pernah bertemu dengan roh jahat. Dikatakan bahwa roh jahat adalah ras yang terbentuk setelah pembangkit tenaga listrik ras Eldar yang jatuh. Mereka brutal dan haus darah. Membunuh adalah satu-satunya cara mereka untuk mengekspresikan emosi mereka. Terus terang, ada terlalu banyak penghinaan di hati mereka. Begitu mereka meledak menjadi setan, itu tidak bisa lagi dibersihkan. Kata Longchen. Jianglei tiba-tiba berkata, saya ingat, saya pernah dikejar dan dibunuh oleh roh ganas berbentuk manusia. Saat itu, saya hanya memiliki alam empat kali lipat, dan saya tidak dapat menolaknya sama sekali. Saat panah kayunya menembus tubuhku, tiba-tiba dia mengatakan sesuatu yang aneh kepadaku yang tidak bisa ku mengerti, dan kemudian melepaskanku. Tapi di daerah tempat saya berada, semua ras terbunuh olehnya. Sekarang saya memikirkannya, itu mungkin karena saya memiliki aura ras roh, dan itu tidak membunuh saya. Petik 2. Itu hanya menunjukkan bahwa hatinya belum sepenuhnya ditelan oleh kebencian, dan masih ada satu titik di dalam hatinya. Tubuh Longchen tiba-tiba bergetar. Longchen awalnya ingin mengatakan bahwa ia masih menyimpan sedikit kebaikan di dalam hatinya, dan itu juga merupakan tanah suci di dalam hatinya. Memikirkan tanah suci, dia tiba-tiba memikirkan dialog wanita cantik itu. Mungkinkah dia menyerahkan sutra Brahma yang asli kepadaku hanya karena aku menganggap kebaikan ras roh sebagai tanah suci di hatiku? Longchen memiliki emosi yang tidak dapat dijelaskan terhadap wanita cantik misterius itu. Terkadang emosinya jelas, terkadang samar. Tampaknya di lubuk jiwanya, ada ikatan yang bisa memecahkan misteri itu. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menangkapnya, dia tidak bisa menangkapnya. Apakah kamu sudah kembali ke kondisi puncakmu sekarang? Longchen bertanya. Di tempat doa, diselimuti cahaya ilahi itu, semuanya telah pulih. Kata Jianglei. Itu bagus, selalu siap untuk pertarungan yang sulit, ayo pergi. Longchen dan Jianglei tidak berbalik atau menyembunyikan sosok mereka, jadi mereka langsung bergegas menuju lautan darah di sungai Tianhe. Setelah terbang selama sehari, aura dewa yang menyengat muncul di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, energi aneh mulai mengalir di angkasa dan menjadi tidak stabil. Tidak bagus bos, sepertinya ruang di sini tidak bisa menggunakan jimat teleportasi. Wajah Jianglei sedikit berubah, jimat teleportasi Xiachen adalah salah satu kartu penyelamat hidup mereka, dan itu belum mencapai lautan darah di sungai Tianhe. Kartu penyelamat dihapuskan. Ini benar-benar tidak bagus, tapi karena ada di sini, kamu hanya bisa memaksanya, tapi kamu tidak perlu khawatir. Lautan darah sungai Tianhe sangat besar, dan monster serta binatang buas tidak dapat diblokir sama sekali. Terlebih lagi, setelah area inti mulai mendidih sejauh ratusan juta mil, tidak ada yang bisa masuk kecuali mereka yang kuat di alam para dewa. Sangat sulit bagi monster-monster untuk menjaga lingkaran sebesar itu. Selain itu, ada juga banyak manusia yang kuat. Bisakah mereka benar-benar disegel? Longchen tidak khawatir. Dan Jianglei terus terbang ke depan. Segera, warna bumi mulai berubah, dan aliran berwarna darah muncul. Bahkan Longchen melihat mata air darah, mata air seperti darah, menyembur keluar dari tanah, menyatu menjadi sungai, mengalir ke depan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil segenggam mata air berdarah dan mengendusnya di depan hidungnya. Longchen tiba-tiba meraih tangannya ke arah mata air. Ledakan. Bumi bergetar dan retak seperti jaring laba-laba. Dengan kekuatan Longchen, bumi menggembung tinggi, dan seekor raksasa diseret keluar dari bumi oleh Longchen. Itu adalah kerangka yang panjangnya puluhan ribu mil. Terlihat seperti terosaurus, tetapi proporsi ekornya tidak tepat. Di ujung ekornya terdapat tulang ekor seperti kipas. Bahkan dengan pengetahuan Longchen, dan tidak mengenali asal tulang. Tulangnya busuk dan penuh lubang seperti sarang lebah, namun masih banyak rune yang belum terkorosi selama bertahun-tahun, dan masih mengeluarkan nafas yang kuat. Saya khawatir ini bukan pusat kekuatan dewa yang mulia rilem biasa. Longchen merasakan nafas mayat itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia telah mati selama ratusan juta tahun, tulangnya abadi, dan rune masih ada, membuktikan pemilik tulang tersebut. Jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Panggilan. Longchen melemparkan mayat itu ke tanah hitam di ruang yang kacau, tetapi yang membuat Longchen kecewa, setelah mayat itu ditelan, itu tidak melepaskan vitalitas apapun. Jelas, meski jenazahnya diawetkan, energinya sudah habis. Ketika Longchen mengambil mayat itu, mata air di tanah tidak lagi berdarah, seolah-olah mata air itu terkait dengan mayat itu. Tampaknya apa yang dikatakan tetua rasroh itu benar dan tidak dibesar-besarkan sama sekali. Jiang Lei melihat sekeliling gelombang ada aliran tak berujung di mana-mana, memanjang hingga ujung garis pandang. Jika sungai melambangkan mayat, maka mayat yang tak terhitung jumlahnya dikuburkan di sini. Longchen dan Jiang Lei terus bergerak maju, dan saat aliran semakin banyak berkumpul, mereka secara bertahap membentuk sungai yang deras, ombak yang meneru, seperti binatang buas yang tak berujung meraung. Tirani dan pembantaian antara langit dan bumi semakin berat dan semakin berat, dan langit berangsur-angsur berubah menjadi darah, seolah-olah seluruh langit akan ditekan, membuat orang merasa tidak bisa bernafas. Suatu hari berlalu, Longchen dan Jiang Lei bertemu dengan dua monster kuat yang berpatroli di monster, tetapi yang terkuat hanya di tahap tengah raja kerajaan, dan mereka semua dibunuh oleh mereka. Akhirnya, Longchen melihat lautan tanpa batas. Kabut berwarna darah di laut terhubung ke langit. Ini adalah dunia yang diwarnai darah. Mengaum. Longchen ditemukan begitu dia tiba di lautan berdarah Tianhe, dan puluhan ribu monster dan binatang buas yang kuat meraung dan membunuh mereka. Bab 3765, teratai api di luar kendali. Perbaikan cepat. Longchen melirik dan menemukan bahwa di antara orang-orang ini, tidak banyak orang kuat, dan yang terkuat hanyalah dewa setengah langkah. Ledakan. Jiang Lei memegang pedang panjang yang bergemuruh dan langsung membunuh pembangkit tenaga listrik setengah langkah dewa yang mulia yang dipimpin olehnya. Dengan suara keras, setengah langkah pembangkit tenaga God Venerable Realm dari keluarga monster-monster dihancurkan oleh pedangnya. Darah menyembur dengan liar, dan terbang keluar. Saya harus mengatakan bahwa Jiang Lei telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan berjuang di ambang kematian selama lebih dari setahun. Dia memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Triknya terbagi antara hidup dan mati, mendominasi dan kokoh. Di alam yang mulia dewa setengah langkah itu, dia terluka parah, dan dia tidak bisa menahan perasaan ngeri. Dia tiba-tiba mengayunkan tangannya, dan cahaya ilahi melonjak ke langit dan meledak, seperti kembang api yang bermekaran, menerangi langit dan menerangi langit. Dunia. Pelaporan Pelanggaran Long Chen sedikit terkejut, dia menginjak kehampaan, dan menyerang pembangkit tenaga listrik God Venerable Rilem bola balik, dan pisau Ming Hong menusuk kepala pria itu. Tidak bagus, ada tujuh dewa kuat yang menjaga di dekat sini. Ming Hong Dao membunuh pria itu, membaca ingatan pria itu, dan wajah Long Chen sedikit berubah. Pergi. Tidak peduli tentang membunuh ikan lain-lain, Long Chen dan Jiang Lei berlari dengan cepat, jika itu adalah alam yang mulia dewa yang kuat, Long Chen tidak takut, tetapi dia bisa melarikan diri. Tetapi di hadapan dua dewa yang kuat, saya khawatir tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Long Chen secara acak memilih arah dan berlari menjauh. Akibatnya, semakin mereka takut pada apa, semakin banyak mereka datang. Long Chen dan mereka berdua benar-benar menabrak tiga tim, yang semuanya dipimpin oleh pusat kekuatan dari alam yang mulia dewa. Sialan Teran, apakah kamu di sini untuk mati? Tiga monster-monster, yang berasal dari alam yang mulia dewa, tidak memberi kesempatan pada Long Chen. Cincin dewa, sekarang, tubuh pertempuran, buka. Long Chen meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Pedang Minghong terhunus dan dilarikan langsung ke salah satu monster dan binatang buas. Pada saat yang sama, Huo Linger dan Lei Linger muncul bersamaan. Menerkam dua pria kuat lainnya. Bentuk ketiga kaitian. Long Chen berhenti minum, pisau panjang menunjuk ke langit, dan gerakan paling kuat ketika dia menembak, udara ungu terjerat, bintang-bintang beterbangan, dan pisau panjang itu keluar seperti galaksi. Ledakan. Pusat kekuatan God Venerable Realm dari klan binatang iblis tampaknya tidak mengharapkan Long Chen begitu menakutkan dan tidak menggunakan senjata sama sekali. Ketika dia dikunci oleh mesin Qi Long Chen, sudah terlambat untuk ingin menggunakan senjata. Akibatnya, pisau Long Chen A menebas lengannya, dan dengan suara keras, lengan pria itu hancur dan berubah menjadi daging dan darah. Petir. Orang kuat dari alam yang diagungkan dewa dari keluarga monster-monster lengannya hancur. Jiang Lei memegang bola guntur besar dan membenturkannya ke tubuhnya dengan suara keras. Disebut, terguncang dan terbang keluar dan jatuh ke lautan darah, dan lautan darah itu pecah menjadi riak besar. Ledakan. Pada saat ini, terdengar ledakan keras di kejauhan, dan cahaya gemuruh muncul di langit, dan Lei Linger dihancurkan oleh prajurit dewa dari monster kuat dari keluarga monster. Jelas, Lei Linger saat ini sama sekali tidak dapat bersaing dengan pusat kekuatan di Divine Venerable Realm, dan Huo Linger memegang pedang api sungguhan untuk bertarung dengan Sembrono, dan dia terkejut mundur beberapa langkah, dan lawannya, dia telah terguncang olehnya untuk sementara, dan saat ini, kekuatan Huo Linger tercermin. Pergi. Blokade ketiga orang itu dipatahkan. Longchen meraih Jiang Lei dan terbang menjauh. Longchen memilih yang memiliki nafas terlemah di antara ketiganya untuk membuat terobosan. Om. Tapi kedua Longchen baru saja menerobos blokade, dan tiba-tiba jaring raksasa muncul di depan mereka. Saya melihat monster dan binatang buas lainnya, dengan alis mereka bersinar dan darah mereka menyembur. Saya tidak tahu kekuatan magis apa yang mereka gunakan. Bekerja sama untuk membentuk pesona. Sekarat. Longchen sangat marah. Jika mereka dihentikan oleh jaring raksasa, meski hanya membutuhkan satu nafas, maka mereka pasti akan mati. Ledakan. Pedang Minghong ditagih lagi, dan itu merupakan pukulan untuk membuka langit dan menghancurkannya. Akibatnya, Longchen terkejut bahwa pesona itu tidak efektif, seolah-olah itu dipotong pada pesona kepercayaan. Tidak hanya tidak menembus blokade, dia juga dipantulkan kembali. Mati. Dua binatang iblis dari Divine Exalted Rilem meraung dan menyerang mereka berdua. Kedua tentara dewa itu meraung dan kekuatan mereka bisa runtuh. Panggilan. Longchen mendorong Jianglei dengan kasar, dan pada saat yang sama memanfaatkan kekuatannya untuk mundur, menghindari serangan dua monster dari para dewa, karena di belakang mereka ada monster, dan keduanya tidak menyerang. Dengan sekuat tenaga, mereka takut menyakiti rakyatnya sendiri jika tidak bisa menahan kekuatannya. Jelas, orang-orang ini semua siap, tidak hanya para dewa yang kuat, tetapi juga pembangkit tenaga listrik lainnya tahu bagaimana menggabungkan serangan, hanya untuk mencegah orang luar memasuki lautan darah. Bos, aku akan menahan mereka, pergi. Melihat ada monster dan binatang buas di depan para dewa, dan ada penghalang jaring raksasa di belakang, dan lautan darah bergolak. Tidak dibutuhkan. Longchen berhenti minum, tiba-tiba tangan kanannya menekan lengan kirinya, dan tangan kirinya memegang langit. Bunga teratai seputih salju muncul di tangan Longchen, dan pada saat yang sama, ada suara nyanyian suci dan husyuk antara langit dan bumi. Saat suara tulisan suci terdengar, lautan darah meraung, kehampaan meraung, dan langit berwarna darah terkoyak oleh kekuatan misterius, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul. Di celah ruang tak berujung, nyala api mengalir seperti semburan, bergegas menuju Longchen, tetapi dalam sekejap mata, teratai putih di tangan Longchen langsung menutupi ruang ribuan mil. Longchen menjalankan sutra Brahma Agung, dan dia juga terkejut. Ketika dia melafalkan sutra Brahma Agung, kekuatan api antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi gila dan menyerbunya tanpa terkendali. Berpotensi meledakkannya. Hal yang paling menakutkan adalah Longchen masih menjalankan jilid ketiga dari sutra Brahma Agung, belum lagi paragraf kelima dari kitab suci yang baru dia pelajari, bahkan paragraf keempat tidak berani digunakan. Sama seperti Longchen yang terkejut, teratai 10 ribu mil naik menjadi 30 ribu mil dalam sekejap, dan riak hitam muncul di ruang di sekitar teratai putih, seolah-olah dunia tidak dapat lagi menahan kekuatannya. Saudara Longchen, teratai api pemadam dunia akan lepas kendali. Seruan Huolinger datang, dan dia panik. Anggur akan meluap dalam sekejap. Panggilan. Longchen tidak berani mengabaikan, dan melemparkan bunga teratai putih yang berkembang pesat di tangannya. Bunga teratai itu di luar kendali. Ledakan. Bunga teratai putih baru saja lepas dari tangan Longchen, dan pecah berkeping-keping. Longchen hancur berkeping-keping, dan seluruh orang hampir hancur berkeping-keping. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, itu akan berakhir. Riak putih menyelimuti dunia, dan pembangkit tenaga keluarga monster ditutupi oleh riak, dan mereka berubah menjadi kepingan es bahkan tanpa berteriak gelombang. Saya tidak tahu seberapa jauh Longchen terbang terbalik, tetapi dia merasa dunia berputar, dan dia batuk darah terus-menerus. Panggilan. Huo Linger berubah menjadi naga api, membungkus Jianglei dan terbang. Bahkan dengan perlindungan Huo Linger, Jianglei tidak lebih kuat dari Longchen, dan seluruh tubuhnya retak, seolah-olah akan meledak kapan saja. Pergi. Longchen dan Jianglei tidak repot-repot melihat orang lain, dan terbang dengan kekuatan guntur. Ledakan. Akibatnya, mereka berdua baru saja pergi, ruang tempat mereka sebelumnya hancur berkeping-keping, dan tiga sosok yang malu muncul. Itu adalah tiga monster-monster milik para dewa, dan hanya mereka bertiga yang selamat di bawah pukulan ini. Turun. Mengejar. Ketiganya meraung dan mengejar ke arah yang ditinggalkan Longchen. Chapter 3766 Banding Satu Keluarga Monster Yang Menyelinap Ke Perampokan Bentuk Ketiga Kaitian Longchen meraung, Pisau Ming Hong menebas, monster di alam tertinggi dari keluarga binatang terbang terbalik, dan tubuh Longchen meledak dengan darah, dan luka ditambahkan ke luka. Longchen menerobos blokade tiga monster dan binatang buas, dan menghadapi beberapa gelombang intersepsi. Namun, dalam dua putaran terakhir, Longchen menemukan bahwa dia tidak dapat melihat dewa-dewa yang kuat, artinya, mereka telah memasuki area inti, dan hanya Divine Sovereign Realm yang dapat masuk. Namun meski begitu, monster kuat dari keluarga monster di sini seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai. Mereka akan menghadapi gelombang sebelum mereka terbang jauh. Jika itu normal, Longchen tidak akan takut, tetapi sekarang dia dan Jianglei terluka parah, dan setelah pertempuran terus-menerus, kekuatan fisik mereka tidak dapat lagi mendukung mereka. Panggilan Longchen memaksa kembali Tianjiao tingkat tertinggi, dan terbang bersama Jianglei. Tiba-tiba, terdengar raungan dan suara siulan di kejauhan. Jelas bahwa seseorang sedang bertarung sengit dengan monster-monster yang kuat. Hanya saja Longchen tidak memiliki masa lalu. Di 3000 dunia, orang yang paling tidak bisa dipercaya adalah umat manusia. Longchen berlari kencang, dan akhirnya tidak bertemu dengan monster yang kuat, jadi Longchen bisa bernapas dan menyembuhkan dengan Jianglei. Lei Linger menerima pukulan keras dari monster yang kuat di God Venerable Realm, tubuhnya hancur, menghabiskan sejumlah besar kekuatan aslinya, dan dia juga perlu istirahat. Upaya putus asa Huo Linger untuk mengendalikan teratai api penghancur dunia juga menghabiskan banyak sumber daya, dan karena ini, bahkan jika monster kuat dari keluarga monster membuka pesona, mereka dihancurkan oleh kelompok tersebut. Teratai api penghancur dunia menghabiskan kekuatan besar Huo Linger. Saat ini, dia kelelahan dan sedang beristirahat dengan jujur. Ini benar-benar cukup berbahaya, blokade satu demi satu, tunggu aku untuk maju ke alam raja abadi, dan biarkan kelompok hewan ini membayar hutang mereka dengan darah. Jianglei menggertakan giginya saat dia sembuh. Seseorang secara tentatif menyerang di luar, dengan perlindungan dewa yang kuat di tengah, dan Tianjiao tingkat tertinggi di belakang untuk berburu dan membunuh ikan yang lolos dari jaring, dan tidak ada cara bagi orang untuk bertahan hidup. Titik. Bos, apakah saya sangat tidak berguna, pemahaman saya terlalu buruk, dan cahaya guntur penghancur dunia saya selalu tidak efektif. Jika saya dapat memiliki metode bos, saya pasti dapat membunuh hewan-hewan itu. Jianglei sedikit frustrasi dan otentik. Titik. Longchen mengajarinya untuk menghancurkan cahaya guntur, tetapi dia selalu tidak bisa mencapai kekuatan Longchen. Kekuatan guntur selalu bocor dan tidak bisa terkonsentrasi bersama seperti Longchen, lalu dikompresi dan dikompresi. Longchen berkata, ini tidak ada hubungannya dengan kecerdasan, darah tertinggi Anda diambil secara kebetulan, dan kecocokan dengan Anda tidak terlalu tinggi. Dan kekuatan guntur di tubuh Anda, serta kekuatan malapetaka Leilinger, kekuatan ini bukan milik Anda sejak awal, dan tidak mungkin berguna. Jangan khawatir, Anda sekarang memiliki kekuatan malapetaka di tubuh Anda. Saat Anda melewati malapetaka, Anda dapat mengambil inisiatif untuk menyerap kekuatan malapetaka. Dengan bantuan kekuatan malapetaka, Anda dapat meredam darah tertinggi Anda. Itu akan sempurna, itulah kekuatan yang benar-benar milik Anda. Petik 2. Mendengar kata-kata Longchen, wajah Jianglei menjadi jauh lebih baik. Sebagai seorang Dragon Blood Warrior, tekanannya sangat besar, karena semua orang di sekitar sangat baik. Jika Anda tidak bekerja keras, Anda dapat dengan mudah dibandingkan. Terlebih lagi, mereka mengikuti bos yang hampir mesum yang, jika mereka tidak bekerja keras, akan dibuang sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat punggung mereka. Pergi. Tiba-tiba, wajah Longchen berubah. Dia tidak peduli untuk terus menyembuhkan lukanya. Dia berlari kencang pergi dengan cepat. Tepat setelah mereka pergi, puluhan monster-monster datang ke tempat tinggal keduanya. Seseorang mengendus beberapa kali dengan hidungnya dan berkata, kedua orang itu, dengan kidan darah yang lemah, pasti terluka parah. Kami akan terus mengejar. Berbicara, lusinan orang melesat pergi, dan arahnya persis seperti arah yang ditinggalkan Longchen. Ledakan. Dengan ledakan keras, susunan seukuran telapak tangan meledak, dan pecahan berbentuk berlian yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Lusinan monster kuat menjerit dan ditembakkan ke saringan. Petir. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring, dan cahaya guntur meledak di tengah kerumunan. Monster-monster yang kuat ini, termasuk seorang jenius tertinggi, semuanya dihancurkan dalam cahaya guntur. Mengapa? Mereka tidak memiliki banyak kekuatan? Tidak bisakah mereka membunuh mereka dengan pedang? Longchen tidak bisa membantu tetapi berkata, keduanya melarikan diri ke beberapa arah berturut-turut, tetapi masih tidak bisa menyingkirkan orang-orang ini. Longchen membuat jebakan dan menggunakan susunan yang dirancang oleh Xia Chen dan Guo Ran untuk menyergap mereka. Itulah kesenangannya. Saya suka melihat mereka tanpa tulang tersisa. Uhuk. Jiang Lei terbatuk keras, dan lukanya, yang baru saja pulih sedikit, terbuka lagi. Keduanya meninggalkan tempat kejadian, berpindah dua tempat, dan mulai menyembuhkan lagi. Kali ini, tidak ada yang peduli lagi. Tiga jam kemudian, keduanya memulihkan sekitar setengah dari stamina mereka. Dengan cara ini, bahkan jika mereka bertemu seseorang dengan peringkat yang sama, mereka tidak perlu terlalu takut. Sambil memulihkan tubuhnya, Longchen bertanya kepada Huolinger, bagaimana Huolian yang memadamkan dunia bisa lepas kendali begitu cepat. Apakah ada yang salah? Sutra Brahma Agung saat ini berbeda dari sebelumnya. Sutra Brahma Agung sebelumnya sangat lembut dan mudah dikendalikan. Tapi sekarang, itu terlalu kejam. Domba telah berubah menjadi Tyrannosaurus, dan kekuatan dunia luar mengalir deras. Kekuatan saya benar-benar tidak dapat dikendalikan, dan diintegrasikan ke dalam teratai api menurut proporsi tertentu. Untungnya, Anda melemparkannya tepat pada waktunya. Jika Anda selangkah lebih lambat, kekuatan sumber saya akan terkuras dan akan meledak langsung di tangan Anda. Huolinger sedikit takut. Ketika Huolinger mengatakan ini, Longchen juga ketakutan hingga berkeringat dingin. Jika teratai api pemadam dunia meledak di tangannya, Longchen akan benar-benar mati dengan tipuannya sendiri. Saudara Longchen, maaf, saya tidak tahu bahwa Sutra Brahma Agung telah banyak berubah. Saya masih mengikuti cara sebelumnya. Saya tidak lebih mengontrolnya di tahap awal, dan saya tidak bisa mengontrolnya di tahap selanjutnya. Huolinger menyalahkan dirinya sendiri. Tidak apa-apa, kamu harus menyalahkanku. Aku tidak mengingatkanmu sebelumnya, terutama. Aku tidak menyangka hanya beberapa suku kata, perubahannya akan sangat besar. Longchen tersenyum pahit. Saya benar-benar tidak menyalahkan Huolinger untuk ini. Setelah bekerja sama dengan Huolinger selama bertahun-tahun, Huolian yang memadamkan dunia selalu seperti ini, dan tidak pernah membuat kesalahan. Untuk menyalahkan hari ini, dia benar-benar hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Namun, Longchen diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Ini adalah Sutra Brahma yang asli. Jika Anda bekerja sama dengan Huolinger dengan hati-hati dan menemukan pemahaman diam-diam, kekuatan teratai api pemadam dunia pasti akan melebihi imajinasi Longchen. Jilid ketiga Sutra Brahma sudah sangat menakutkan gelombang jika jilid kelima digunakan, kekuatan apa yang akan dimilikinya? Longchen tidak bisa membayangkannya. Tidak ada yang mengganggu Longchen, Longchen sembuh dengan ketenangan pikiran, dan tiga hari kemudian, Longchen dan Jianglei akhirnya pulih sepenuhnya. Ledakan Tiba-tiba terdengar suara keras di kejauhan, aura kehancuran yang dahsyat membuat jiwa bergetar, ekspresi kaget muncul di wajah Longchen dan Jianglei, aura itu. Bagaimana seseorang bisa selamat dari Malapetaka saat ini? Longchen dan Jianglei bergegas langsung ke area Malapetaka, dan segera, mereka menemukan bahwa ribuan murid dari klan binatang buas secara kolektif melampaui Malapetaka. Saya mengerti, mereka ingin orang-orang ini membersihkan kita setelah bencana selesai. Wajah Jianglei tiba-tiba tampak tertegun. Itu benar, tapi sempua mereka mungkin sedikit terlalu keras. Senyum cemberut muncul di sudut mulut Longchen, dan kemudian seekor naga guntur terbang keluar dari sisi Longchen dan perlahan menyelinap ke kejauhan. Dalam musibah Bab 3767, Aturan Dunia Lautan darah di sungai Tianhe belum mulai mendidih. Mereka sekarang sedang melewati Malapetaka, bukankah mereka menyanyiakan kesempatan untuk mengubah nasib mereka? Jianglei tidak bisa membantu tetapi berkata, melihat monster yang kuat di persimpangan bencana. Sistem komandan monster berbeda dari kita. Ini sederhana, langsung, kasar, tetapi sangat efektif. Ork adalah yang benar-benar kuat yang menentukan nasib yang lemah. Tidak ada kendala moral. Yang lemah adalah pengikut yang kuat, dan mereka harus melakukan apa yang mereka inginkan. Seperti sekawanan serigala di padang pasir, Raja Serigala adalah otoritas tertinggi. Tidak ada yang bisa melanggar perintahnya, dan tidak ada keraguan tentang siapa yang hidup dan siapa yang mati. Long Chen berbisik. Hewan adalah hewan, berdarah dingin dan kejam. Jianglei berkata dengan dingin, dia penuh kebencian terhadap monster-monster. Meskipun aturan ras ork lebih kejam, ini adalah sikap yang sesuai dengan hukum alam. Ini berbeda dengan ras manusia. Hubungan antara ras ork dijaga oleh darah, pangkat, dan ketertiban. Umat manusia terikat oleh hukum, moralitas, dan emosi. Dengan cara ini, polarisasinya parah, orang-orang yang baik hati sangat baik, sebanding dengan orang suci, orang jahat sangat jahat, lebih ganas dan kejam dari iblis. Aturan ork adalah garis yang tidak dapat diatasi, dan melewati batas adalah dosa berat. Oleh karena itu, monster bis sangat menghormati aturan ini dan tidak berani melewatinya. Aturan ras manusia sangat longgar, dan orang-orang terus menerus menantang moralitas dan aturan dasar. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal dalam tantangan ini, tetapi orang-orang tetap menikmatinya. Ini adalah sifat manusia, Anda tidak dapat mengharapkan teran untuk selalu disiplin diri, dan jangan mengira mereka akan selalu disiplin, karena aturan teran dimaksudkan untuk dilanggar. Longchen berkata sambil diam-diam mengamati pembangkit tenaga monster itu. Bos, pertama-tama, izinkan saya menyatakan bahwa saya tidak mempertanyakan kata-kata Anda. Aku tidak begitu mengerti kata-katamu. Dari nada bicaramu, aku merasa kamu sedikit meremehkan aturan umat manusia. Bukankah disiplin diri dan mematuhi aturan itu baik? Jiang Lei menahan untuk waktu yang lama, tetapi mau tidak mau berkata. Baik atau buruk, itu tergantung pada siapa yang menetapkan aturan, apa tujuannya, dan apakah aturan itu dibuat karena keegoisan atau ketidakkegoisan. Apakah orang yang membuat aturan juga bisa mengikuti aturan, atau aturan hanya digunakan untuk mengekang orang lain? Kata Longchen. Ini, Jiang Lei kehilangan kata-kata. Izinkan saya memberitahu Anda, sejauh ini, di antara orang-orang yang saya temui, tidak ada yang menetapkan aturan, apakah itu lima kaisar agung yang luar biasa dan cemerlang, atau kakak tertua Siaguhong yang merupakan raja suatu negara, atau istana Dionisian, Eldar, dan pasukan lainnya. Mereka tidak puas dengan dunia, tetapi saya tidak tahu mengapa, mereka tidak pernah berpikir untuk mengubah hukum dunia di masa lalu. Mungkin, mereka mengenali hukum dunia ini jauh di dalam hati mereka, atau, bahkan jika tidak, mereka tidak dapat menemukan hukum yang lebih baik untuk diganti, atau Longchen berkata di sini dan tiba-tiba menutup mulutnya. Longchen ingin mengatakan bahwa mungkin mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengubah dunia, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang dipuja Longchen, dan dia tidak ingin mengatakan kata-kata seperti itu. Lalu, siapa yang membuat hukum dunia ini? Jiang Lei tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana saya tahu? Longchen tidak marah, bahkan tidak ada yang tahu tentang hal semacam ini. Ledakan. Suara ledakan menyela percakapan antara keduanya. Saya melihat ribuan monster dan binatang buas yang kuat melewati malapetaka bersama-sama, Guntur tak berujung bergemuruh, dan momentumnya luar biasa. Monster-monster itu, bermandikan cahaya Guntur, memiliki busur Guntur tak berujung yang beredar di tubuh mereka, terus-menerus memperkuat tubuh mereka. Bos, ayo buru-buru untuk membunuh mereka, dan biarkan aku mendapatkan beberapa keuntungan. Jiang Lei melihat kekuatan Guntur yang tak ada habisnya, sedikit serakah. Longchen berkata bahwa dia sekarang memiliki kemampuan untuk menyerap malapetaka, tetapi dia sendiri tidak tahu bagaimana menggunakannya, jadi dia ingin mencobanya. Apakah kamu bodoh? Tempat di mana mereka berada adalah batas antara inti dan pinggiran. Di sisi lain, ada orang kuat di Divine Venerable Realm yang menjaganya. Jika kita melakukannya, itu sama saja dengan melemparkan diri kita sendiri ke dalam jaring. Sembunyikan nafas yang baik, jangan biarkan mereka mengetahuinya. Lei Lingger telah lulus, biarkan dia mendapatkan keuntungan terlebih dahulu. Kata Longchen. Keduanya tersembunyi dalam kehampaan. Sekarang keduanya telah kembali ke kondisi puncaknya, dan mereka dapat dengan bebas mengatur nafasnya. Dengan dukungan susunan Xia Chen, selama mereka berhati-hati, akan sulit bagi orang lain untuk menemukannya. Kabut berwarna darah melonjak antara langit dan bumi, jarak pandangnya tidak tinggi, dan kesadaran juga terkompresi. Longchen hanya bisa melihat orang-orang yang telah melewati masa kesusahan. Di kejauhan, dia hanya bisa merasakan ancaman, tapi dia tidak bisa melihat orang. Ledakan. Malapetaka mengamuk, badai petir seperti anak panah, menembus kehampaan, menembus lautan darah, dan lautan darah meledak menjadi gelombang besar. Lautan darah disambar petir, dan seolah-olah panci direbus. Sejumlah besar aura berwarna darah mengalir ke monster dan binatang buas, dan diserap oleh mereka. Saya mengerti, mereka ingin membiarkan beberapa dari mereka menyeberangi Malapetaka terlebih dahulu untuk merangsang lautan darah, sehingga waktu mendidih lautan darah akan datang lebih awal. Longchen tiba-tiba berkata. Apa gunanya ini? Jiang Lei bertanya dengan bingung. Saya kira terlalu banyak orang yang telah memasuki lautan Dewa Tianhe, dan mereka merasa itu tidak baik, jadi mereka mungkin tidak dapat menyimpannya. Lebih baik membiarkan beberapa raja abadi yang selamat dari Malapetaka terlebih dahulu dan raja abadi yang kuat di sini dapat memasuki area inti untuk membunuh ikan yang lolos dari jaring. Di saat yang sama, itu juga bisa membuat lautan darah Tianhe mendidih lebih awal. Seharusnya pembangkit tenaga monster dan binatang buas hampir sampai. Mereka tidak mau menunggu, karena semakin lama menunggu, semakin banyak orang dari ras yang berbeda akan datang, dan itu akan semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Kata Longchen. Jadi, orang-orang yang selamat dari Malapetaka ini hanyalah sebagian dari mereka. Apakah ada orang di tempat lain yang telah melampaui Malapetaka? Jiang Lei bertanya. Longchen mengangguk, seharusnya, menerobos blokade dan memasuki area inti jelas bukan orang biasa. Orang-orang ini bukanlah pilihan surga tertinggi. Hanya setelah dipromosikan ke alam raja abadi, mereka dapat memenuhi syarat untuk bertarung dengan pilihan surga tertinggi. Di bawah penindasan alam dan jumlah orang, mereka memiliki keunggulan absolut. Petik 2. Meskipun monster yang kuat ini bukanlah pembangkit tenaga tertinggi, ki dan darah mereka luar biasa. Begitu mereka dipromosikan ke alam raja abadi gelombang, kekuatan tempur mereka akan meroket beberapa kali. Divine Sovereign Realm Supreme Tianjiao menantang kekuatan. Sekelompok geng raja abadi berkelahi, bahkan Tianjiao tertinggi harus minum dan membenci di tempat. Monster-monster mengorbankan masa depan beberapa murid mereka untuk membersihkan orang asing yang kuat. Langkah ini memang sangat kejam. Dengan berlalunya waktu, guntur di atas sembilan hari menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan Longchen tiba-tiba menemukan bahwa kabut berwarna darah di sekitarnya mulai memudar secara bertahap, dan penindasan kesadaran menjadi semakin lemah. Pada saat yang sama, suhu seluruh lautan darah tampaknya mulai naik, dan gelombung secara bertahap muncul dari dasar laut. Fluktuasi energi darah antara langit dan bumi menjadi semakin intens. Berbagai fenomena secara bertahap memverifikasi spekulasi Longchen. Mengaum Tiba-tiba, binatang purba itu terbang keluar dari sembilan surga dan bergegas menuju monster yang melampaui kesengsaraan. Melihat pemandangan ini, senyum muncul di sudut mulut Longchen. Uff! Monster yang kuat dari keluarga binatang buas tercabik-cabik oleh cakar guntur di tengah seruan teman-temannya. Bab 3768, yang terpilih. Hati-hati, ini adalah gelombang bencana terakhir. Tunggu, uff! Monster yang kuat dari klan binatang mengingatkan dengan keras, tetapi dihancurkan oleh raksasa guntur lainnya. Ribuan orang melintasi Malapetaka pada saat yang sama, dan kekuatan Malapetaka secara alami akan meningkat. Adapun kenaikannya berkisar dari beberapa kali lipat hingga puluhan kali lipat. Tidak ada hukum sama sekali. Dengan begitu banyak orang yang melintasi Malapetaka, ada bahaya kehancuran kelompok tersebut. Hanya saja Malapetaka dari monster yang kuat ini, meskipun terlihat sangat megah, tidak terlalu kuat. Ini baru gelombang ketiga. Tapi ini hanya bencana biasa. Untuk ritme Malapetaka Longchen, ini hanyalah gerimis. Malapetaka orang biasa adalah tiga gelombang, dan setiap gelombang lebih kuat dari yang lain. Selama mereka selamat dari gelombang ketiga, mereka akan dianggap berhasil. Tapi bencana gelombang ketiga jelas lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Raksasa guntur itu muncul dari Malapetaka dan menyerang mereka dengan panik dengan aura pembunuhan yang kejam. Uf-puf. Di bawah pembantaian gila-gilaan dari binatang guntur yang tak ada habisnya, pembangkit tenaga dari binatang buas jatuh satu per satu. Di antara binatang guntur, yang paling menakutkan adalah binatang guntur berbentuk naga. Seseorang dapat memblokirnya. Naga guntur itulah yang diubah Leilinger. Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk mulai membunuh dengan panik. Ribuan orang kuat, setelah beberapa tarikan nafas, hanya tersisa beberapa lusin orang. Bencana itu terlalu menakutkan, dan untuk sementara, mereka semua putus asa. Bahkan binatang iblis yang menyaksikan pertempuran dari jauh menghela nafas. Mereka tidak berani ikut campur dalam Malapetaka, dan mereka bahkan tidak berani berbicara, karena takut terjebak dalam karma dan terkunci dalam Malapetaka. Mengaum. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa naga guntur yang membantai binatang buas itu mulai membelot dan mulai dengan panik melahap binatang buas lainnya. Untuk sesaat, pembangkit tenaga dari monster-monster semuanya tertegun. Hanya Longchen yang tahu bahwa jika Leilinger ingin melahap lebih banyak raksasa petir, dia perlu membunuh beberapa monster yang kuat, agar mereka tidak menyerap kekuatan bencana. Tapi dia tidak bisa membunuh semua orang, karena semua orang sudah mati, Malapetaka sudah berakhir, jadi Leilinger harus membiarkan sebagian hidup. Leilinger mulai berkonsentrasi melahap binatang guntur. Pusat kekuatan yang melampaui bencana yang bertahan dalam keputus asaan sangat gembira. Mereka meledak dengan seluruh kekuatan mereka dan dengan panik melawan binatang buas itu. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, selama ada kesempatan, mereka juga akan bertarung dengan gila-gilaan. Perampokan gelombang ketiga adalah inti dari perampokan. Binatang buas itu semuanya setingkat raja abadi. Leilinger melakukan pukulan sembrono dengan pembangkit tenaga listrik dari alam yang mulia dewa sebelumnya. Dengan sedikit sumber daya, sekarang tidak hanya sumber daya yang dikonsumsi telah diisi ulang, tetapi kekuatannya sendiri juga tumbuh dengan liar. Tetapi bahkan jika Leilinger melahap binatang guntur itu dengan liar, ada terlalu banyak binatang buas, dan hanya ada sembilan dari dua puluh orang yang tersisa, dan untuk sementara mereka putus asa lagi. Tunggu. Pria kuat lainnya berteriak, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia dicabik-cabik oleh binatang petir. Leilinger dengan panik melahap binatang buas itu, ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa orang-orang itu dikelilingi oleh binatang buas, dan mereka akan dibunuh, jadi dia buru-buru bergegas. Ledakan. Dengan ledakan keras, cakar tajam Leilinger merobek langit, dan binatang buas itu pecah berkeping-keping. Pada akhirnya, hanya satu dari monster-monster yang kuat yang selamat. Om. Leilinger membungkusnya dengan tubuhnya dan terus melahap binatang buas itu dengan panik. Setelah setengah jam, binatang guntur antara langit dan bumi ditelan oleh Leilinger, awan perampokan di langit menghilang, dan napas pria itu tiba-tiba melonjak. Potongan besar. Aku, aku telah dipromosikan ke alam Raja Abadi. Satu-satunya monster kuat yang tersisa melihat sekeliling dengan tak percaya, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Leilinger menurunkannya dan menatapnya dengan tenang. Untuk sementara waktu, monster kuat lainnya dikejauhan, termasuk yang ada di alam yang mulia dewa, tidak dapat mempercayai matanya. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah, dia adalah orang terpilih yang legendaris? Apakah ada penjaga para dewa dan binatang? Seorang pria kuat di alam ilahi berkata dengan tidak percaya. Cepat, malapetaka itu hilang, biarkan ia mengenalimu sebagai tuannya. Pria kuat lainnya di Define Venerable Realm berteriak keras. Pria itu kemudian bereaksi, menatap Leilinger dan berteriak, Aku tuanmu, kamu harus menyerah padaku. Mengikuti kata-kata pria itu, ekor besar naga petir berdiri tinggi, seolah-olah menanggapi kata-kata pria itu, monster-monster yang kuat terkejut dan senang, dan kemudian kegembiraan di wajah mereka menghilang, karena mereka melihat ekor naga yang tinggi itu, dia menamparnya. Manusia dengan ganas. Bang! Seperti palu godam yang menghantam semangka, terdengar ledakan keras, dan kabut darah memenuhi langit, dan pria itu dipukuli sampai mati. Batuk, bah! Raksasa guntur itu tiba-tiba memuntahkan seteguk air liur ke kerumunan, mengulurkan cakar naganya dan membuat gerakan menghina. Dengan jentikan sosok itu, itu berubah menjadi kehampaan dan menghilang. Sekelompok monster-monster yang tercengang, semuanya berdiri di sana seperti batang kayu, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Hahaha! Longchen dan Jianglei tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat tindakan Leilinger dan ekspresi bodoh monster. Leilinger sudah cukup makan dan minum, dan sebelum dia pergi, dia harus membenci klan monster bis, putra surga macam apa, tuan macam apa, lucu memikirkannya. Hanya saja mereka tertawa dan tersenyum, dan senyuman itu menghilang, karena mereka melihat monster kuat di kejauhan sedang menatap mereka dengan mata membunuh. Bisakah mereka melihat kita? Longchen terkejut. Sepertinya begitu, Jianglei tidak bisa tertawa lagi. Longchen melihat sekeliling dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Saya tidak tahu kapan, kabut berdarah di sekelilingnya telah menghilang, langit cerah, dan tidak ada awan di langit. Sama seperti mereka, dia menatap kosong ke sekeliling. Pelat susunan yang digunakan oleh Longchen adalah pelat susunan cermin, yang memantulkan kabut di sekitarnya di tubuhnya. Dengan cara ini, mereka seperti menyatu dengan kabut. Selama mereka tidak menunjukkan nafasnya, tidak ada yang bisa melihat mereka sama sekali. Mereka. Tapi sekarang berbeda, kabut di sekitarnya telah menghilang, dan masih ada kabut berdarah di sekitar mereka. Selama mereka tidak buta, mereka dapat melihat sekilas sosok mereka yang mencolok. Sialan umat manusia, kamu pasti yang melakukannya. Sebuah pembangkit tenaga listrik dunia yang dihormati meraung dengan niat membunuh. Bagaimana dengan hantu yang kita buat? Anda datang dan menggigit saya. Longchen mencibir gelombang saat kabut menghilang, Longchen dapat melihat bahwa ada lapisan riak putih susu di tepi lautan darah Tianhe. Riak itu adalah persimpangan inti dan tepi, ada celah para dewa yang tidak dapat diatasi, dan Longchen tidak perlu takut pada mereka. Ras manusia bodoh, kamu tidak pernah tahu betapa mengerikannya ras monster besar itu. Hanya ada keputus asaan dan ketakutan yang menunggumu. Pembangkit tenaga dewa yang mulia mendengus dingin, seolah-olah melihat seseorang yang akan mati, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Ledakan. Pada saat ini, nafas yang tak terhitung naik ke langit, dan monster dan binatang buas yang kuat bergegas menuju Longchen dari segala arah seperti air pasang. Di antara mereka, ada nafas yang tak terhitung dari kekuatan tertinggi. Kamu adalah orang-orang yang bodoh. Saya akan memberi tahu Anda dengan tindakan saya apa itu penyesalan. Petik 2. Menghadapi pembangkit tenaga listrik yang bersiul, darah di tubuh Longchen mendidih dalam sekejap, berbalik, dan membunuh pembangkit tenaga monster-monster. Chapter 3769, Lautan Darah Mendidih. Ini adalah tanah suci para monster, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh manusia rendahan. Pusat kekuatan monster dan binatang yang tak terhitung jumlahnya, melihat Longchen dan keduanya, segera meledak menjadi niat membunuh, dipersenjatai dengan senjata ilahi, dan membunuh mereka. Tanah suci monster bis, ini lelucon besar, miliaran leluhur Anda diretas sampai mati di sini. Terus terang, ini adalah lingkaran kuburan. Beraninya kau mengatakan itu adalah tempat suci. Longchen tertawa, penuh ejekan. Kentut. Tianjiao tingkat tertinggi dari klan binatang iblis sangat marah, sayapnya berkibar di belakangnya, dan tiba-tiba melesat melalui jarak puluhan ribu mil ke Longchen, darahnya meledak, memegang tongkat panjang, dan menghancurkannya di depan Longchen. Chen, dia sangat membencinya dengan Longchen, tembakan adalah pukulan telak. Tersedak. Pedang Minghong terhunus, dan Longchen memblokirnya dengan satu pedang, tetapi dia menggunakan kekuatan feminitas dengan pedang ini. Saat dia bertabrakan dengan tongkat panjang, dia gemetar tiga kali, menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Dengan mengambil pisau, pria itu tidak bisa menahan momentumnya dan langsung bergegas ke Jianglei di sebelahnya. Uff! Jianglei sudah siap seperti biasa. Melihat pria itu bergegas ke arahnya, dia mengayunkan pedang gunturnya dan memenggal kepala pria itu. Jangan melawan mereka sembarangan, pertahankan kekuatan fisikmu, agar tidak bertemu dengan yang super kuat. Longchen mengingatkan, berbicara, sayap guntur muncul di belakangnya, seperti meteor, bergegas menuju bagian terlemah dari pengepungan. Boom-boom-boom. Longchen dan Jianglei bergegas bola balik, dan sama sekali tidak berkelahi dengan orang-orang ini. Mereka berturut-turut membunuh beberapa Tianjiao tingkat tertinggi, monster kuat itu, dan mencoba mengepung keduanya Longchen beberapa kali, tetapi karena kecepatan dan ketidakmampuan, dua orang terakhir tidak pernah bisa menangkap mereka, dan mereka sangat marah sehingga mereka meraung lagi. Dan lagi. Saat mereka mengejar dan membunuh, mereka menarik perhatian monster kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan semakin banyak monster kuat mulai bergabung dengan pasukan pengepungan dan penindasan. Ternyata hanya puluhan ribu orang yang mengejar dan membunuh keduanya, namun tak lama kemudian jumlahnya mencapai ratusan ribu. Setelah dupa, jumlah orang yang mengejar dan membunuh mereka mencapai jutaan. Jutaan pembangkit tenaga listrik meluncurkan pengejaran hidup dan mati di lautan berdarah Tianhe. Mereka dengan panik mengejar dan memblokir, dan mereka akan mengepung Longchen. Longchen tiba-tiba menembus langit dengan pisau, merobek pengepungan, dan melarikan diri dengan mudah. Monster kuat dari keluarga monster berteriak. Lautan darah sungai Tianhe memiliki jangkauan yang sangat luas, dan Longchen hanya berani terbang dalam jangkauan kecil, karena dia takut menarik monster dan binatang buas yang kuat di tempat lain, jika tidak mereka akan seperti bola salju, menggelinding semakin besar, tidak akan lama, dan lelah. Menghabiskan mereka. Namun meski begitu, tim monster semakin besar dan besar, dan ada semakin banyak talenta tingkat tertinggi. Beberapa talenta tingkat tertinggi memiliki bakat luar biasa dan kekuatan magis yang luar biasa, yang menyebabkan tekanan besar pada Longchen dan Jianglei. Semakin banyak batasan, dan semakin sulit untuk ditembus. Dan ketika Longchen bertarung dengan monster yang kuat, Longchen juga mendengar raungan keras di kejauhan. Jelas, monster masih bertarung melawan pembangkit tenaga listrik lain, tapi ternyata tidak. Tahu orang macam apa itu. Kakak Longchen, ayo bekerja sama lagi, ayo bunuh teratai api dengan satu pukulan. Huo Linger berubah menjadi naga api kecil dan naik ke bahu Longchen, berbaring di samping telinga Longchen. Tidak, kamu belum pulih. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, Anda akan kehilangan kendali lagi, dan bahkan jika Anda tidak kehilangan kendali, membunuh mereka semua tidak ada artinya. Teratai api pemadam dunia akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual saya, dan saya akan segera melewati malapetaka. Saya harus mempertahankan fokus mutlak, dan tidak boleh ada kesalahan. Kata Longchen. Kakak Longchen, kalau begitu aku bisa menggunakan cahaya petir. Lei Linger juga berubah menjadi naga petir, berbaring di bahu Longchen yang lain. Longchen tidak bisa menahan tawa dan tawa, kedua lelaki kecil ini sedikit agresif sekarang, dan mereka semakin berperang. Kamu juga tidak bisa, meskipun malapetaka dimulai sebentar lagi, energi yang hilang dapat diisi kembali, tetapi terlalu rumit di sini. Ada pembangkit tenaga listrik yang tak ada habisnya, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Juga, medan di sini istimewa, dan hukum surga tidak dapat diprediksi. Kalian berdua berhenti di poin, jadilah bagus, dan pasti ada kesempatan bagi kalian untuk tampil. Kata Longchen. Mendengar apa yang dikatakan Longchen, Lei Linger dan Huo Linger tidak lagi melibatkan Longchen, tetapi mereka menolak untuk kembali, jadi mereka dengan jujur U200B U200B berbaring di bahu Longchen dan menyaksikan pertarungan Longchen. Titik. Boom boom boom. Longchen dan Jiang Lei bergegas bola balik di bawah pengepungan dan intersepsi monster yang tak terhitung jumlahnya dan orang kuat. Selama ada celah dalam pengepungan mereka, mereka akan menerobos dan membunuh beberapa orang kuat. Pusat-pusat kekuatan alam yang mulia dewa di luar tampak cemas dan berteriak dengan liar, menginstruksikan mereka bagaimana mengatur formasi. Tetapi monster itu kuat, meskipun mereka memiliki rasa kelompok yang kuat dan sering bertarung dalam kelompok, tetapi gaya bertarung mereka adalah mereka bertarung sendirian dan jarang bekerja sama satu sama lain. Mereka tidak bisa berbaris seperti umat manusia, jadi jutaan pembangkit tenaga listrik terlihat sangat menakutkan, tetapi mereka hanyalah pasir yang berserakan. Selama Longchen tidak bertarung dengan mereka, mereka tidak dapat menyebabkan serangan fatal pada Longchen. Kiri, depan, depan, kataku depan, bodoh, apa kalian idiot? Dia akan lari dari arah itu lagi, cepat dan cegat. Seorang pria kuat di alam yang mulia dewa sambil memerintah, sambil berteriak. Pembangkit tenaga dewa yang mulia jelas juga idiot. Longchen sangat cepat, ternyata gesit, terkadang menukik, dan terkadang bergegas. Orang-orang ini mengejarnya, dan mereka sudah pusing. Dia berkata kiri dan kanan dari sudut pandangnya sendiri, dan bagi orang-orang di medan perang, arahnya benar-benar kacau. Tidak apa-apa jika dia tidak memberi perintah. Umumnya, terkadang orang saling bertabrakan dan menyebabkan kekacauan. Tutup mulut baumu, Tianjiao tingkat tertinggi akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak pada lelaki tua itu. Orang-orang ini berasal dari sembilan surga dan sepuluh tempat. Meskipun mereka berasal dari keluarga monster yang sama, mereka tidak mengenal satu sama lain. Selain itu, Tianjiao semuanya sombong. Jelas bahwa orang tersebut memiliki masalah dalam perintah, tetapi dia menyebut mereka idiot. Aku marah. Anda. Pembangkit tenaga dewa dari klan binatang monster sangat marah sehingga wajahnya pucat pasi. Jika dia tidak berani melewati batas itu, dia pasti akan bergegas masuk dan memukuli pria itu dengan kasar. Aku bukan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi. Semua mundur. Kamu tidak perlu mengambil tindakan. Semua pergi. Makhluk yang diselimuti sisi kemas meraung. Dengan raungannya, benar saja, pembangkit tenaga dari klan monster biasa mundur satu demi satu. Mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan dan kekurangan kekuatan mereka. Mereka hanya bisa menambah kekacauan di sini, jadi lebih baik langsung mundur. Monster biasa surut seperti air pasang, meninggalkan ratusan Tianjiao tingkat tertinggi untuk membunuh Longchen. Akibatnya, tekanan pada Longchen dan Jianglei tiba-tiba meningkat gelombang. Bos tidak dapat melakukannya lagi. Melarikan diri tidak, Anda hanya bisa berjuang keras. Jianglei terengah-engah, wajahnya sedikit bermartabat. Tanpa orang-orang itu menghalangi, para jenius tingkat tertinggi ini akhirnya dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka, dan mereka tiba-tiba menjadi tak terhindarkan dan tak terhindarkan. Om Longchen hendak berbicara ketika tiba-tiba darah sungai Tianhe mulai berjatuhan. Pada saat yang sama, sembilan surga meraung, dan rune dao besar yang tak berujung mengalir turun seperti hujan ringan. Lautan darah di sungai Tianhe sedang mendidih, dan inilah saatnya untuk melampaui malapetaka. Ras manusia sialan, Mari kita hargai bagaimana tubuhmu yang lemah hancur dalam malapetaka. Pembangkit tenaga dari monster bisklan tiba-tiba berteriak kegirangan. Mereka meraung, nafas mereka menyembur keluar, dan belenggu itu tersapu dalam sekejap. Saat itu, awan perampokan tak berujung di atas sembilan langit mulai berkumpul. Pada saat itu, Longchen akhirnya menghela nafas lega, melihat Sadenfrude di mata monster kuat di sekitarnya, dia tersenyum. Chapter 3770 Raksasa dengan Mata Gelap Tidak hanya Longchen yang bahagia, bahkan Jianglei pun bahagia. Yang paling bahagia tentu saja adalah Leilinger. Dia, yang menjelma sebagai naga guntur, dengan penuh semangat terjerat dalam Longchen. Ledakan Arogansi tingkat tertinggi yang mengelilingi Longchen melepaskan nafas mereka pada saat yang sama, menembus belenggu, dan guntur yang tak berujung meraung. Pada saat yang sama, di lautan darah di sungai Tianhe, energi darah yang tak berujung naik ke langit dan mengalir ke monster yang kuat. Ini adalah tanah suci monster-monster kami. Kita dapat menggunakan kekuatan malapetaka untuk meredam tubuh kita, menyerap kekuatan darah nenek moyang kita dengan lebih baik, memadukan rune, dan mengaktifkan kekuatan magis. Anda manusia rendahan juga ingin mencuri harta dari monster-monster kami. Pergilah bermimpi. Seorang jenius tertinggi, seluruh tubuhnya terbungkus rantai berwarna darah, darah dan darahnya melonjak liar, dan dia berteriak ke langit. Seperti yang dia katakan, ada satu miliar binatang yang terkubur di laut darah Tianhe. Meskipun mereka mati dan tubuh mereka membusuk, roh mereka abadi. Dia menyimpan beberapa esensi darah dan rune untuk digunakan nanti. Satu miliar pembangkit tenaga listrik terhormat iblis mencakup ras yang tak terhitung jumlahnya, jadi tempat ini telah menjadi tempat suci bagi keluarga binatang iblis. Ketika mereka melampaui kesengsaraan di sini, mereka akan menerima berkah dari leluhur mereka, dan mereka dapat menyerap kekuatan darah leluhur mereka, yang lebih mudah. Kebangkitan kekuatan supernatural membuatnya lebih mudah untuk merangsang dao wang mian surgawi. Oleh karena itu, tempat ini selalu dijaga oleh monster sebagai tempat suci, dan ras asing tidak boleh mendekat. Tapi masih ada alien yang kuat datang, mereka tidak bisa membangkitkan kekuatan gaib, dan mereka tidak bisa mendapatkan berkah, tapi yang mereka inginkan adalah kekuatan darah dan roh di sini. Kekuatan esensi darah, terlepas dari ras, dapat sangat meningkatkan kemurnian dan kekuatan esensi darah manusia. Kekuatan esensi darah semacam ini biasanya tidak dapat diserap. Jika diserap secara paksa, apalagi ras alien, bahkan keluarga monster akan memiliki lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Tetapi di bawah baptisan Malapetaka, pemotor seperti esensi darah akan dihilangkan oleh Malapetaka, dan bahkan alien dapat dengan aman menyerapnya. Oleh karena itu, meskipun tempat ini terdaftar sebagai tempat terlarang oleh monster, namun tetap memiliki daya tarik yang fatal bagi banyak orang kuat, menarik mereka untuk mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan bencana. Ledakan Tombak bergemuruh tak berujung ditembakkan dari bawah sembilan langit. Tombak-tombak itu berada ratusan mil jauhnya, menembus langit, dan kekuatannya mencengangkan. Aura itu bahkan lebih menakutkan daripada gelombang ketiga monster-monster biasa. Ledakan Tombak guntur jatuh tepat di atas kepala Longchen, tetapi Longchen bahkan tidak melihatnya, dan tombak guntur itu hancur. Tingkat guntur ini tidak bisa menyakitinya sama sekali. Bos, mari kita lakukan perampokan juga, beritahu mereka apa itu bencana yang sebenarnya. Jiang Lei tidak bisa membantu tetapi berkata. Dia tahu bahwa malapetaka Longchen adalah malapetaka paling menakutkan di dunia. Di masa lalu, dia sangat takut akan bencana Longchen. Sekarang, setelah dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dari sistem guntur, dia sangat terhati dengan malapetaka Longchen. Z penuh dengan harapan. Ratusan Tianjiao tingkat tertinggi mengepung Longchen tanpa menyerang, dan membiarkan malapetaka jatuh, membentuk area Tian Lei yang menakutkan. Mereka tampaknya menghargai adegan Longchen dihancurkan di bawah malapetaka. Di area luar, monster dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya juga mulai melintasi malapetaka, karena lautan darah Tianhe sudah mulai mendidih, dan dengan bantuan lautan darah, mereka pada dasarnya tidak akan dihancurkan oleh malapetaka, dan mereka dapat yakin dan berani untuk mengatasi kesengsaraan, sehingga mereka juga mulai mengatasi perampokan. Hanya saja mereka sengaja menjauhi talenta tingkat tinggi tersebut, karena malapetaka di antara keduanya sangat berbeda. Jika mereka dipengaruhi oleh gemuruh talenta tingkat tertinggi, mereka kemungkinan besar akan dihancurkan dalam sekejap. Jangan khawatir, malapetaka datang, kita tidak perlu takut, ayo pergi dan mencari di tempat lain. Longchen tiba-tiba bergerak, bergegas menuju para jenius tingkat tertinggi yang mengelilinginya. Semua orang jangan bunuh dia, biarkan dia mati seperti ini, itu terlalu murah untuknya, biarkan dia mati sedikit demi sedikit dalam keputusasaan yang tak ada habisnya. Seseorang berteriak keras. Panggilan. Longchen dengan mudah bergegas keluar dari pengepungan mereka, dan monster dan binatang buas ini mengejarnya dengan ketat, mencegah Longchen melarikan diri dari perampokan mereka. Tidak, cepat pergi. Longchen bergegas keluar, dan pembangkit tenaga listrik tertinggi itu mengikuti dengan cermat. Akibatnya, Longchen mengambil kesengsaraan surgawi dan langsung membunuh monster dan binatang buas biasa. Monster-monster itu ketakutan, wajahnya menjadi hijau, dan dia lari dengan putus asa. Namun di tengah guntur, kecepatan mereka jelas terbatas, dan kecepatan kabur mereka tidak secepat sebelumnya. Ufff-puff. Beberapa monster yang melarikan diri perlahan segera ditutupi oleh kesengsaraan surgawi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Banyak monster ditikam sampai mati oleh tombak guntur, dan tim dari jutaan pembangkit tenaga listrik dihancurkan ke tengah. Dua paragraf. Nyatanya, kecepatan Longchen tidak cepat, dan dia tidak berniat untuk melarikan diri dari malapetaka pembangkit tenaga listrik tertinggi ini. Karena apakah itu Lei Linger atau Jiang Lei, mereka menyerap kekuatan guntur dan memperkuat diri untuk sementara waktu. Nyata untuk mempersiapkan perampokan, itu adalah pemanasan terlebih dahulu. Longchen mengambil ratusan arogansi tingkat tertinggi, dengan jutaan mil bencana di kepalanya, dan bergegas ke area tengah lautan darah Tianhe. Segera, dia melihat monster kuat lainnya, bertarung dengan panik. Dia melihat raksasa seribu mil, memegang palu godam, dengan panik mengejar dan membunuh monster yang kuat. Raksasa itu mengayunkan palunya ke bawah, kekosongan itu ditembus, dan monster dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar satu demi satu. Di antara pembangkit tenaga listrik itu, sebenarnya ada beberapa jenius tingkat tertinggi. Seorang pria, Longchen dan Jianglei melihat punggung yang kuat dan berseru, punggung itu sangat mirip dengan aman. Tapi saat raksasa itu berbalik, Longchen dan Jianglei tiba-tiba kecewa. Raksasa itu memiliki wajah hijau, taring, dan satu mata. Dia terlihat sangat garang, dan dia sama sekali bukan aman. Mengaum. Raksasa bermata satu itu meraung, melambaikan palu godam di tangannya, rune hitam di atas palu godam menyala, dan aura kekerasan meletus. Ledakan. Gelombang udara hitam menyapu langit, dan monster kuat yang mengepung Cyclops gelombang terlempar oleh gelombang udara, dan banyak orang berubah menjadi kehampaan. Hanya Tianjiao tingkat tertinggi yang hampir tidak bisa menolak, tetapi mereka juga terkejut. Harus terbang jauh. Terlalu menakutkan, makhluk macam apa ini? Jianglei terkejut. Dia belum pernah melihat keberadaan yang begitu menakutkan. Lusinan Tianjiao tingkat tertinggi dikepung olehnya, tetapi dia dipukuli berkeping-keping. Dia harus menjadi raksasa dengan mata gelap di dunia bawah, eksistensi terkenal di klan terpencil. Tubuhnya bukanlah terik terkuatnya. Hal yang paling menakutkan adalah matanya yang satu. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Long Chen tidak mengenal raksasa ini, tetapi ketika dia berada di dunia bawah, dia membaca beberapa buku, dan penampilan pria itu sangat mirip dengan raksasa bermata gelap yang tercatat di buku. Raksasa bermata neter adalah makhluk dari klan neter di klan neter dan Ming, dan Wu Tian adalah anggota klan neter. Sekarang raksasa bermata neter menganggapnya sebagai musuh bebu yutan, jadi raksasa bermata neter ini juga harus menjadi musuh kuatnya. 1. Debu Naga Raksasa bermata terpencil itu ditatap oleh Long Chen, dan tiba-tiba merasakan induksi. Ketika dia melihat Long Chen, dia tiba-tiba meraung, menginjak kekosongan, dan langsung pergi ke Long Chen untuk membunuh. Terima kasih telah menonton!